Intro Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada Rabu 29 November 2018 malam menjatuhkan hukuman mati terhadap 4 warga negara China pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1,6 ton Dalam amar putusannya, keempat warga China tersebut adalah Chen Hui, Chen Yi, Chen Mei Seng, dan Yao Yin Fa terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum Menurut Chandra, perbuatan terdakwa dalam penyelundupan narkotika jenis sabu merupakan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pindahan narkotika Dalam putusan ini, Majelis Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan hukuman mati Hal ini sesuai dengan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan Putusan ini menimbulkan reaksi dari terdakwa Chen Mei Seng Ia sempat berontak saat akan diborgol oleh petugas dari Kejaksanaan Negeri Batang Bahkan ia juga marah sembari mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Mandarin sebelum dikiring ke mobil tahanan yang sudah dipersiapkan Dari pantauan wartawan Diamond TV, sidang pembacaan putusan yang digelar secara terbuka ini dihadiri oleh puluhan pengunjung dan dijaga ketat oleh beberapa personil Sabara Polresta Barelang Dari Batam ke pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan